2020 menjadi tahun dengan ujian terberat, pandemi COVID-19 menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus bekerja di masa pandemi, program hingga ke ujung negeri yang menjadi halaman depan Republik ini. Tepatnya di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Bengkalis, Provinsi Riau. Kegiatan padat karya mangrove dilakukan sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Tujuannya untuk memulihkan lingkungan akibat abrasi, sekaligus untuk memberikan alternatif ekonomi masyarakat di masa sulit. Kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, karena melalui Kementerian LHK terhadap pelaksanaan program ini. Karena menurut kita program ini baru pertama kali sampai ke tempat kita, dan Alhamdulillah menurut apa yang kita rasakan, ini ada dua hal. Satu, upaya penyelamatan pulau. Kedua, adanya upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dan kita cukup-cukup berterima kasih kepada Pak Presiden maupun kepada Ibu LHK. Dan harapan kami ke depan bagaimana ini bisa dilakukan perawatan dan memberikan sesuatu muspas kemasan dan bentuk lewat. Karena pulau ini adalah pulau terdepan terkeluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Jika hal ini tidak menjadi prioritas, saya khawatir pulau ini akan menjadi kenangan. Dan karena itu kami berharap pada pemerintah pusat pada kesempatan ini untuk bagaimana selain masalah peranaman mangrove, pemecah gelombang juga menjadi bagian dari prioritas. Program penanaman mangrove merupakan kegiatan yang berorientasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dengan melibatkan kelompok tani hutan. Penanaman mangrove tahun 2020 dilaksanakan oleh 863 kelompok masyarakat dan melibatkan lebih dari 30 ribu orang dalam 50 hari kerja. Atau bila dihitung, dengan jumlah hari orang kerja akan mencapai lebih dari 1,5 juta. Di Provinsi Riau, BP Dasa El Indra Giri Rokan bersama masyarakat melaksanakan padat karya mangrove dengan luas mencapai 692 hektare. Lokasi kegiatan tersebar di lima kabupaten, yakni Kabupaten Rokan Hilir seluas 25 hektare, Kabupaten Siak 8 hektare, Kabupaten Bengkalis 319 hektare, Kabupaten Kepulauan Meranti 55 hektare, dan Kabupaten Indra Giri Hilir mencapai 285 hektare. Program penanaman mangrove nasional di Riau menyasar 36 kelompok tani dengan sekitar 1.552 orang anggota. Kita sekarang berada di Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantang, Kabupaten Bengkalis. Merupakan desa yang berada di pesisir pantai Sumatera di wilayah Pulau Bengkalis yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi bisa dilihat di sini abrasinya cukup kuat, sehingga kita menentukan lokasi ini dengan harapan adanya pemulihan lingkungan di wilayah Desa Muntai Barat ini. Di Desa Muntai Barat ini pada tahun 2020 dilaksanakan program padat karya mangrove yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID ini. Sehingga di samping dapat meningkatkan pendapatan masyarakat juga bisa untuk memulihkan lingkungan. Harapan kami tanaman mangrove yang sudah ditanam ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga bisa membawa perlindungan bagi wilayah pesisir ini dan bisa menjadi tempat tumbuh ikan, tetam, dan juga udang yang ada di sekitar sini. Kami berharap masyarakat tepat berpartisipasi meskipun program kami hanya bersifat satu tahun saja, hanya selama satu tahun. Harapan kami masyarakat tetap bisa memelihara sehingga tanaman ini memang bisa tumbuh dan berfungsi untuk memberikan pemulihan lingkungan dan memberikan kehidupan bagi binatang-binatang dan ikan-ikan kecil yang ada di sekitar desa Muntai Barat ini. Pemulihan ekonomi sejalan dengan pemulihan lingkungan. Jangan lupa bergantung!